Banjir yang melanda kota Cilogon, Rabu 2 Desember 2020, disebut-sebut sebagai yang terbesar melanda daerah tersebut. Intensitas hujan yang tinggi hingga menyebabkan banjir merata di enam kecamatan. Di beberapa titik, kenangan air bahkan mencapai 2 meter. Bencana banjir kota Cilogon di awal Desember kemudian muncul pertanyaan bahwa daerah yang dikenal kota Bajak tersebut terdampak lanina? Kalau penyebab banjir saat ini sebenarnya kita bilang seperti tahun-tahun sebelumnya ya, dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi. Tapi dari pengumuman BMKG itu ada fenomena lanina, tapi saat ini saya belum melihat itu lanina gitu ya. Tapi memang musim per tahun, ya memang di Indonesia ini kan musim panas dan musim hujan. Jadi bulan-bulan ini sampai dengan ke Januari prediksi kita adalah musim hujan yang kategori masih biasa. Jumlah kebanjiran di kota Cilogon itu kita melihat seperti data yang kemarin itu ada 24 titik ya. Nah, kalau kita berbicara kepada kakak, jumlah kakak itu 1.648 ya, kakak. Ya, dengan posisi jumlah jiwa adalah 3.055 jiwa. Nah, sementara untuk korban meninggal ataupun korban sakit itu nihil. Dan korban yang mungkin pindah ke tenda yang sudah kita siapkan, dalam arti tenda evakuasi ya, itu sampai hari ini juga kosong. Ya, artinya tidak diisi oleh para pengungsi. Kemudian kalau kita melihat juga kejadian, akibat dari sebuah kejadian kemarin, salah satunya juga adalah terjadinya longsor. Longsor tersebut antara lain adalah di, ada di tiga titik ya. Pertama itu di Ling Sumber Batu, Keluran Kebun Sari, Kecamatan Sitangkil. Kemudian satu rumah rusak total, itu atas nama Salma. Satu rumah rusak berat, atas nama Dikin Warsito. Kemudian satu rumah rusak sedang, atas nama Mughlisin. Nah, ini ada di sebagian rumah di sini nih yang kategorinya longsor tapi bukan rumah huni. Ini disampaikan bahwa langkah-langkah pemerintah kota Culegon berkaitan dengan banjir yang terjadi di kota Culegon. Itu adalah kemarin Bapak Wali Kota memimpin secara langsung rapat terbatas penanganan banjir di kantor PPPD. Salah satu antisipasi yang disarankan adalah menyiapkan tempat dapur hubung, kemudian tenda pengungsi, kemudian menginformasikan kepada semua perusahaan untuk ikut berperan ya, berperan di dalam arti penanggulangan bencana banjir ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!